Rise and Shine, yuk semangat! Udah hari Jumat, saatnya kita update informasi terkini di Narasi Pagi bersama Anisha Azni. Ada apa aja ya? Ada KPK yang tetapkan wali kota Bekasi sebagai tersangka swap. Jepang dan Cina protes soal kebijakan stop ekspor batubara RI dan alun-alun Yogyakarta yang mau dijual secara virtual. Ada juga Novak Djokovic yang ditolak masuk Australia, hingga RI yang tutup pintu masuknya untuk 14 negara. Selengkapnya berikut ini. Setelah melakukan OTT dan sejumlah tanya-jawab, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan wali kota Bekasi, Rahmat Effendi, beserta sejumlah orang sebagai tersangka. Akrab dipanggil Bang Pepem, ia ditetapkan sebagai tersangka swap pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Dalam konferensi pers pada 6 Januari 2022, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan KPK juga menangkap belasan orang, baik pihak swasta maupun ASN Pemkot Bekasi, dalam operasi tangkap tangan pada 5 Januari 2022. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK mengamankan 14 orang pada hari Rabu pada tanggal 5 Januari 2022, sekira jam 14.00 di beberapa tempat wilayah di kota Bekasi, Jawa Barat dan Jakarta. Operasi itu bermula dari laporan masyarakat tentang dugaan penyerahan uang bagi penyelenggara negara. KPK mulai menyelidiki kasus pada 5 Januari 2022, dan penyelidik mendapat informasi uang akan diserahkan MB, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi, kepada wali kota Bekasi di rumah dinasnya. Pada pukul 2 siang, saat MB keluar dari rumah dinas, tim KPK langsung melakukan operasi tangkap tangan dan menggeledah rumah dinas wali kota Bekasi, serta mengamankan beberapa ASN dari kantor pemerintah kota Bekasi. Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang bukti kurang lebih 5,7 miliar rupiah. Selain itu, ada sejumlah ASN dengan jabatan cukup penting di kota Bekasi, dari lurah hingga camat, serta pejabat di lingkungan kedinasan juga ikut di cokok KPK. Meriah deh OTT-nya. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti yang telah dikumpulkan, KPK akhirnya menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Para tersangka tersebut sebagai berikut. Sebagai pemberi, ada 4 orang. Pertama AA, kedua LBM, yang ketiga SJ, yang keempat MS. Sementara sebagai penerima, tersangka RE, MB, MY, WY, dan JL. Kini mereka ditahan di rutan POMDAM dan rutan Gedung Merah Putih. Untuk kepentingan penyidikan KPK, mereka akan ditahan selama 20 hari pertama. Ditangkepnya ramean ya. Bagi kepala daerah, wakil rakyat, dan petingi negara, yuk bisa yuk juga amanah rakyat. Alun-alun utara Yogyakarta dijual. Kamu minat beli? Enggak-enggak, itu dijual secara virtual kok. Di dunia metaverse. Kira-kira berapa ya harganya? Di situs nextearth.io, alun-alun utara dalam bentuk aset digital itu dibanderol dalam uang kripto dengan harga 215,6 USDT atau aset setara 215,55 dolar AS atau 3.104.689 rupiah. Dengan dijual secara virtual, alun-alun ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan virtual. Pakar metaverse, Bashar, menyebut hal ini merupakan langkah positif karena dapat membawa kultur Yogyakarta ke pasar global. Bashar menambahkan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, soalnya ia mengklaim ini tidak akan menjadi sengketa wilayah di metaverse di kemudian hari. Gak cuma alun-alun utara, sejumlah tempat penting di Yogyakarta juga dijual di dunia virtual. Di antaranya, Puro Paku Alaman senilai 37,03 USDT atau 532.582 rupiah. Gedung Agung senilai 38,84 USDT atau 558.614 rupiah. Dan keraton Yogyakarta yang dijual dengan harga 11,09 USDT atau setara 159.501 rupiah. Menanggapi kejadian ini, Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan tidak ada relevansi kepemilikan sah dengan aset fisik. Pemerintah daerah juga tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun terkait izin jual-beli aset-aset ini. Ia pun menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah tegas bila penjualan di metaverse merugikan daerahnya. Waduh, tadinya kupikir mau jualan alun-alun secara fisik. Udah kepikiran mau ngecek di marketplace tadi? Negara-negara yang kena imbas larangan pemerintah untuk ekspor batu bara hingga 31 Januari 2022 mulai terganggu aktivitasnya. Bahkan, udah ada yang sampai protes ke pemerintah Indonesia. Protes ini dilayangkan Jepang lewat Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji dalam surat yang dilayangkan kepada Menteri SDM Arifintasrif. Dalam surat itu, Jepang meminta Indonesia untuk mencabut larangan ekspor ini. Alasannya, kebijakan ini berdampak serius bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari negeri sakura. Beberapa pembangkit listrik dan manufaktur Jepang bertumpu pada pasokan batu bara dari Indonesia, yang kisarannya sekitar 2 juta ton per bulan. Tapi, Dubes Jepang pun memahami krisis yang dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, ia menawarkan alternatif agar pemerintah Indonesia tetap membuka ekspor batu bara jenis high-caloric value. Tak hanya Jepang, beberapa negara banyak yang bertumpu pada ekspor batu bara dari Indonesia, merasa terganggu dengan kebijakan dadakan ini. BPS mencatat, selain Jepang, ada China, India, Filipina, dan Malaysia yang menjadi tujuan utama ekspor batu bara Indonesia. China bahkan menjadi tujuan ekspor terbesar dengan estimasi pada 2021 sudah menerima 99,15 juta ton batu bara Indonesia. Pemerintah mengeluarkan larangan ekspor batu bara sejak 1 Januari lalu hingga 31 Januari 2022 mendatang karena pasokan batu bara di PLTU-PLN dan pembangkit listrik independen sedang dalam kondisi kritis suplai batu bara. PT PLN mengalami defisit pasokan akibat rendahnya pemenuhan kewajiban batu bara dalam negeri oleh pengusaha batu bara yang hanya berkisar 5.000 metrik ton atau kurang dari 1%. Banyak juga ya negara yang komplein kebijakan ini. Semoga pemerintah bisa ambil kebijakan yang tepat dan jangan asal berubah pikiran juga kalau cuma karena negara-negara lain pada rewel. Petenis nomor satu dunia, Novak Djokovic, ditolak masuk Australia. Kok bisa? Bintang tenis asal Serbia ini ditolak masuk sesaat setelah kedatangannya di Bandara Tulemerin, Melbourne, Australia pada 5 Januari 2022 waktu setempat. Australian Border Force mengatakan Djokovic tidak memenuhi syarat untuk masuk ke wilayah Australia, kemudian mencabut visanya. Akibatnya, ia terancam dideportasi ke daerah asalnya, Serbia. Diketahui kunjungannya ke Australia dalam rangka mengikuti Australia Open 2022, di mana Djokovic mendapatkan pengecualian oleh panitia penyelenggara agar bisa berlaga setelah menolak kebijakan vaksinasi COVID-19. Yang jadi persoalan, pemerintah Australia menolak mendatang dari luar negeri yang belum divaksinasi lengkap, kecuali bagi mereka yang bisa menunjukkan rekam medis yang menyatakan tidak memungkinkan untuk divaksin. Perdana Menteri Australia Scott Morrison saat konferensi pers pada hari Kamis 6 Januari 2022 dengan tegas menyatakan aturan adalah aturan. Di lansir BBC, Presiden Serbia Aleksandr Vujic mengatakan kejadian ini merupakan pelecehan bagi Serbia. Kini, tim pengacara Djokovic tengah mencoba mengajukan banding dalam upaya agar visa petenis itu tidak ditolak. Dengan tragedi ini, peluang Novak Djokovic untuk merebut titel juara Australia Open yang ke-10 kalipun harus pupus. Yah, lagian Mas Djokovic ada-ada aja. Coba kalau taat sama aturan dan mau divaksin. Kan siapa tahu bisa nyabut juara lagi. Omikron mengganas. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk sementara menutup pintu masuk bagi warga negara asing yang berasal dari 14 negara. Negara mana aja ya? Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 1 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19 dan berlaku efektif mulai hari ini 7 Januari 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian. Kebijakan ini ya bertujuan mencegah penularan virus COVID-19 khususnya varian Omikron. Melalui aturan tersebut, pemerintah menutup pintu masuk bagi WNA yang tinggal atau mengunjungi negara terdeteksi kasus transmisi Omikron pada tingkat komunitas dalam kurun waktu 14 hari. Ke-14 negara tersebut terdiri dari 10 negara benua Afrika dan 4 negara dari Eropa. Nah, bagi warga negara Indonesia dari 14 negara itu masih diberikan kesempatan kok untuk masuk ke Indonesia dengan syarat menunjukkan hasil negatif rapid test PCR dengan sampel diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam dan wajib melakukan karantina selama 10 hari. Sementara bagi pelaku perjalanan selain 14 negara tersebut, wajib melakukan karantina selama 7x24 jam. Adapun WNA tertentu mendapatkan pengecualian dari penutupan sementara serta kewajiban karantina. Misalnya, pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pejabat asing setingkat menteri beserta rombongan, pelaku perjalanan yang melalui skema travel corridor agreement, delegasi negara G20, serta orang terhormat dan terpandang dari suatu negara. Ya, pemerintah harus tegas pokoknya. Jangan sampai kecolongan lagi. Terus berjaga-jaga dan terus berketat prokesnya. Terima kasih banyak sudah simak Narasi Pagi sampai habis. Kita akan ketemu lagi Senin depan pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat-sehat dan selamat berakhir pekan semuanya. Dadah! Sub indo by broth3rmax